Intro Mengemban tugas sebagai pimpinan Polri kewilayahan menjadi salah satu tantangan tersendiri buat Anton Sujarwo. Pada periode 1972-1974, Anton menjabat sebagai komandan antar resort 102 di Malang. Di Malang, Anton menerapkan konsep PPKO, di mana Polsek Turan menjadi pilot projeknya. PPKO sejatinya adalah penyusunan data di daerah secara komprehensif untuk memudahkan pengendalian operasi di lapangan. Rombongan para dantares di Jawa Timur dan sebagian danres sekitar Malang diundang untuk dibawa ke Turan menyaksikan langsung konsep pengendalian komando. Kapolsek Turan memberikan penjelasan dengan data yang dipasang di tembok dengan tulisan dan bentuk warna-warni untuk memudahkan pengelompokan. Ide PPOK tersebut merupakan cikal bakal model Pusat Komando dan Pengendalian Operasi atau Puskodal Ops. Sebagai orang yang telah kenyang pengalaman operasional, maka visi operasi yang dimiliki Anton diterjemahkan secara komprehensif dan profesional melalui pendoman kerja yang rinci dan sistem pelaporan yang akuntabel. Pusat Pengendalian dan Komando Operasi atau PPKO menjadi instansi yang berfungsi sebagai penyedia data Inpolexos Bootcamp daerahnya kepada komandan dan staff dalam menyusun rencana kegiatan rutin dan operasi kepolisian. Setiap komandan mulai dari sektor sampai dengan polwil memiliki PPKO dan setiap komandan harus tahu tentang situasi, tugas pelaksanaan, administrasi dan koordinasi komandonya atau SITUPA. Dengan mekanisme yang didukung PPKO ini, ternyata hasilnya adalah angka kriminalitas menurun. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri mulai kembali yang menumbuhkan rasa aman rakyat. Anton Sujarwo sangat bangga pada pencapaian PPKO yang mengesankan. Yang saya kenal Pak Anton itu tuh beliau banyak konsep-konsep. Salah satu diantaranya adalah konsep operasionalnya itu Reconfu yang sampai sekarang di Dengu Anu masih dipakai. Kemudian Bimastra. Jadi beliau berpendapat bahwa bila mana ada seorang polisi, maka 50 meter itu harus aman dari sekitarnya itu. Anton Sujarwo menyatakan keyakinannya kepada Reconfu yang telah digariskan merupakan kebijakan yang tepat untuk memenuhi harapan Presiden agar Polri meningkatkan kegiatannya guna menanggulangi kejahatan atau tindak kejahatan dapat ditekan maksimal. Keberhasilan Polri secara keseluruhan banyak bergantung pada keberhasilan komando yang dipimpin para danres. Sebab satuan yang dipimpinnya merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Menjelang sebagai dokter yang merawat beliau, menjelang akhir-akhir usianya juga, itu memang hobinya makan, makan nena. Nah ini yang makan nena ini yang barangkali kurang menguntungkan karena makan nena itu kondisi kesehatannya menjadi tergaguh. Jenderal Polisi Anton Sujarwo, mantan Kapolri ke-9, meninggal dunia pada hari Senin 18 April 1988 disebabkan oleh komplikasi berbagai penyakit yang dideritanya. Almarhum tutup usia dalam usia 58 tahun di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Untuk mengenang jasanya, Polri mengabadikan nama beliau pada gedung Anton Sujarwo, Rumah Sakit Polri Raden Said Sukanto yang berisi 87 kamar VIP, VVIP, resmi dibuka. Pelayanan medis di gedung itu tak hanya ditunjukkan bagi anggota Polri, tapi juga masyarakat umum. Gedung ini diresmikan pada 28 Desember 2017 dan terdiri atas 5 lantai, 87 tempat tidur, VVIP ada 12 tempat tidur, VVIP ada 75 tempat tidur. Di Rumah Sakit inilah, Anton Sujarwo melewatkan hari-hari terakhirnya didampingi orang-orang tercinta, serta mempercayakan perawatan kesehatannya pada dokter yang juga aparat kepolisian yang bertugas di sana. Walau jasa Jenderal Polisi Anton Sujarwo telah tiada, namun teladan dan rangkaian kiprah yang ditorehkannya semasa hidup menjadi inspirasi berharga, tidak hanya bagi jajaran kepolisian Republik Indonesia. namun juga seluruh rakyat Indonesia. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.